Intro Sahabat Rema yang terkasih Hari ini Selasa 13 September 2020 Gerija Meringati Santo Yohanes Krisus Tobus Bacaan Injil yang kita Kita akan bersama hari ini Dikutip dari Injil Lukas Bab 7 ayat 11 sampai dengan 17 Satu tema yang kita usung bersama Yaitu dibangkitkan Kristus Kita kenal Yohanes Kristus Tobus Sebagai si mulut emas Dia sudah Sejak dalam hatinya Memiliki kualitas emas Dia Memiliki kepedulian Pada umatnya Ketika menjadi Patriark di Konstantinopel Dia peduli pada Orang-orang yang sakit Yang miskin Dan Menghadapi situasi zaman yang Tidak mudah Tapi itu pun tantangan Dalam kehidupan Dia pernah Berkutbah Dan mengatakan Kita Tidak Gentar Kita tidak takut Walaupun Ada Homba Dan badai Kehidupan Sebab apa Sebab kita didirikan Di atas batu karang Yaitu Siapa Kristus Kita berdiri dengan kokoh Di atas iman akan Yisus Kristus Menarik lagi Kalau kita Belajar dari Si mulut emas ini Yang sejak Dari hatinya sudah Memiliki kualitas emas Baginya Hidup adalah Kristus Dan kematian Adalah Keuntungan Hari ini kita Terjumpa dengan Kematian Dan kebangkitan Dari Injil hari ini Kita Berjalan bersama Dengan Si janda miskin Si janda yang Anaknya Mati Bagi seorang janda Zaman itu Ditinggalkan oleh Satu-satunya anak Berarti masa depannya Suram Tidak ada jaminan lagi Tetapi apa yang terjadi Ketika Janda itu Berjalan Menuju Pemakaman Rombongannya Berjumpa Dengan Yisus Kita lihat Ada Pertemuan kontras Di sini Antara kematian Dan kehidupan Bahkan saya ingin Menggambarkannya Sebagai sebuah Tabrakan Antara Kematian Dan sang Kehidupan Antara Yesus Yang Adalah sumber Kehidupan Dengan Si anak muda Dari Naim Yang mati itu Juga bersama Dengan Ibu Kita lihat Siapa yang menang Dalam tabrakan ini Dialah Yesus Dia menghentikan Arakan Arak-araan itu Dan dia berkata Khusus Kepada Si anak muda Yang mati itu Hai anak muda Bangkit Dan apa yang terjadi Si anak muda Yang mati itu Bangkit kembali Dan dia bisa Berkata-kata Tentu saja ini Menyelangkan Ibunya Tentu saja ini Membuat Keterkejutan Pada banyak orang Saat itu Lihat Di hadapan kematian Kita memiliki Kesulitan Untuk menjelaskan Bahkan waktu itu Tidak ada yang Berbicara Satupun Tetapi ketika Yesus mulai Bersabda Maka Semuanya terbuka Bahkan Si anak muda Yang sudah mati itu Dia pun Akhirnya Berkata-kata Sedara-sedari Yang terkasih Inilah kabar Gembira hari ini Bahwa Bersama dengan Yesus Kita dibangkitkan Anda dan saya Kita menghadapi Banyak ketidakpastian Sejak zaman Yohanes Christus Tumus Kita juga mengalami Pengalaman seperti Si janda dari Nahe Yang habis Hidupnya Karena ditinggal Sematawayang Anaknya yang sematawayang Tapi Mbak Jangan larut dalam Kesusahan Kita ikut dalam Sukat-sukat Orang-orang Di sekitar Yesus dan Si janda Serta Anak muda dari Nahe Mereka digambarkan Seperti apa Mereka melururkan Nama Tuhan Mereka Kaku Akan peristiwa itu Mereka merasakan Seorang Nabi Telah mengunjungi Telah hadir Di tengah-tengah kita Allah Telah mengunjungi kita Saudara-saudari Sekalian Persis disinilah Kalau Tuhan Mengunjungi kita Di tempat kerja kita Yang kadang Penuh dengan Ketidakpastian Kecemasan Di keluarga kita Yang kadang kita Tidak tahu Apa yang harus dibuat Besok dengan Anak-anak kita Tetapi Yakinlah Ketika Yesus Mengunjungi kita Seperti pengunjung sejati Kita akan hidup kembali Kita akan dibangkitkan Seperti juga Si anak muda dari nanti Maka mari Meniru Yesus Yang bersabda Dan menyembuhkan Serta memulihkan Meniru Yohanes Christus Tumus Yang adalah Si mulut emas itu Kita pun Diundang Untuk menjadi Si mulut emas Si mulut emas Di jaman ini Dengan kata-kata Penukuan kita Dengan tatapan kita Yang menyejukkan Tatapan yang penuh Persahabatan Ururan tangan Yang menyembuhkan Dan memuangkan Mari kita bangkit Bersama dengan Bersama dengan Bersama dengan si muda dari nanti Dan bersama Dengan Yohanes Christus Tumus Kita menjadi Para mulut emas Pada jaman ini Kita Ini sejenak Kita mohon Berkat dari Tuhan Allah yang maha baik Allah maha luhur Maha cinta kasih Memberkati anda sekalian Bapak dan putra dan doa kudus Amin Keluarga kudus Doakanlah kami Sahabat krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya